Pernyataan mana yang pernah kamu terima dari seseorang Aku mencintaimu atau aku menyayangimu Hai, ketemu lagi dengan aku disini Rizva Vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kembar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih tetap lancar puasanya Selalu diberikan kesehatan Dan dilancarkan pula dalam menjalankan segala macam aktivitas yang ada Oke, di video kali ini Aku mau menjawab kembali pertanyaan dari seorang teman Yang bertanya apa sih perbedaan dari cinta dan sayang Dan saya ucapkan makasih banget untuk yang sudah bertanya Tentang apa sih perbedaan dari cinta dan sayang Oke, disini aku akan berusaha untuk menjawab semampunya aku dan sebisanya aku Jadi gak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya Check it out Nah, sebelum kita membahas tentang perbedaan cinta dan sayang Disini aku akan menguraikan satu persatu dulu makna dari cinta dan makna dari sayang Nah, disini yang pertama aku akan menguraikan tentang makna cinta Oke, kita bahas dulu tentang makna cinta Jadi cinta ini merupakan emosi yang kompleks yang terdiri dari berbagai macam perasaan dan keadaan Nah, menurut Kamus Oxford, bahwa cinta itu didefinisikan sebagai perasaan kasih sayang yang kuat Sementara menurut Kamus Merriam Webster, mendefinisikan cinta itu sebagai perasaan kasih sayang yang kuat Yang konstan atau terus menerus atau tetap kepada seseorang Dalam hierarki emosi dan perasaan, cinta ini memiliki kedudukan yang lebih dalam dibandingkan kasih sayang Nah, ketika kita mencintai seseorang, seringkali logika kita itu gak berjalan Kita banyak memaklumi, bahkan membenarkan orang yang kita cintai melakukan apapun sekalipun itu salah Sekalipun kita tahu itu salah, tetap aja dimaklumi Tetap aja dibenerin Karena apa? Karena kita cinta Bahkan berapa kalipun orang yang kita cintai melakukan kesalahan Pada ujungnya, pada akhirnya, tetap aja dimaafin Dimaafkan Misalnya berkali-kali pacar kamu itu telat jemput Atau misalnya berkali-kali selingkuh Tetap aja kamu memaafkan Karena apa? Karena cinta Makanya gak heran kalau cinta itu dikatakan buta atau bisa membutakan seseorang Bisa membutakan mata hati seseorang Karena cinta Aku juga dulu pernah denger ya lagunya Siapa itu? Aku lupa lagi Cinta ini kadang-kadang tak ada logika Memang betul Cinta itu gak ada logika Karena cinta bisa menjadi buta Yang penting cinta Yang selanjutnya makna sayang Sayang itu bisa diartikan atau didefinisikan sebagai perasaan yang lembut Rasa suka atau peduli Nah ketika kita menyayangi seseorang Kita masih menggunakan logika kita Kita masih tahu mana yang benar, mana yang salah Dan tentunya tidak mudah untuk memaklumi sebuah kesalahan Ketika kita sayang sama seseorang Cenderung kita membenarkannya Jika seseorang yang kita sayangi itu melakukan sebuah kesalahan Meskipun pada akhirnya mungkin orang yang kita sayangi itu tidak menerima Tidak seperti cinta Kasih sayang itu tidak terdiri dari perasaan yang romantis Ataupun bergairah Karena sayang ini cenderung keperasaan yang tulus Misalnya Sebagai contoh Kalau sayang ini bisa diberikan kepada siapapun Tanpa batasan Tanpa terkecuali Tidak seperti cinta Tidak seperti cinta kan Kalau cinta kita khusus kepada seseorang saja Tapi kalau sayang ini bisa kepada siapapun Tanpa terkecuali Nah itulah makna dari cinta dan sayang Sekarang kita akan masuk kepada Apa sih perbedaannya dari cinta dan sayang Jadi perbedaan cinta dan sayang Yang pertama dari segi makna Kalau dari segi makna Cinta itu memiliki perasaan yang dalam Dan lebih spesial Sementara kasih sayang atau sayang itu Memiliki makna yang tulus Yang kedua perbedaan cinta dan sayang Jika kita mencintai seseorang Otomatis kita menyayanginya Tetapi kalau kita sayang sama seseorang Belum tentu kita mencintainya Yang ketiga perbedaan cinta dan sayang Cinta merupakan keinginan Sementara sayang merupakan suatu kebutuhan Yang keempat perbedaan cinta dan sayang Kalau cinta itu memiliki kecemburuan dan rasa ingin memiliki Sementara kasih sayang atau sayang itu Tulus dan luas Nah mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini Tentang perbedaan cinta dan sayang Jika memang pembahasan ini kurang Ataupun kurang lengkap Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan menambah pembahasan kita Tentang arti cinta dan kasih sayang Dari aku terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh